selamat menikmati yang kami sayangi apa kabar semuanya ya semoga semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat dan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar senang sekali kami siang ini dapat kembali hadir di antara para pemustaka sekalian pada siang hari ini meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mungkin memberi beberapa batasan pada kita tapi kami berharap kita semua tetap bersemangat untuk beraktifitas sehari-hari live IG siang ini untuk kesekian kalinya kami hadir maaf tadi ada telpon baiklah kami lanjutkan siang hari ini kami kembali berada di antara para pemustaka perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk live IG sebagai begini untuk program live IG ini merupakan program yang dilaksanakan sudah beberapa kali dan kalau tidak salah ini sudah yang ke sembilan kalinya ya sembilan kalinya selama masa pandemi ini ke delapan kali yang sebelumnya itu sudah ditayangkan dengan berbagai tema yang berbeda beragam live IG ini penting ya bagi perpustakaan untuk tetap menjalin komunikasi dengan para pemustaka semuanya untuk menjalin silaturahmi menjalin malam perlancar komunikasi di antara perpustakaan dan para pemustaka yang mungkin berada jauh di luar perpustakaan bahkan mungkin ada yang para pemustaka tinggal di luar kota Yogyakarta kami berharap semua pemustaka tetap selalu memantau beragam informasi yang kami publish melalui media sosial seperti Instagram ini maupun melalui Facebook maupun Twitter juga kecenderungan anak muda sekarang ternyata mereka tidak hanya mencintai menyukai Instagram tapi ternyata mereka juga menyukai sosial media seperti Twitter kalau sebelumnya saya kira Twitter itu hanya mereka yang sudah usianya mungkin 50 tahun atau menjelang di antara sekitar 50 tahun 50 tahun tapi ternyata anak muda sekarang itu juga mereka lebih menyukai Twitter dengan alasannya masing-masing selama satu jam ke depan insyaallah saya Isra Wianti akan menemani aktivitas rekan-rekan pemustaka di siang ini untuk membincangkan satu tema yang mungkin belum dibahas sebelumnya dan sekarang ini mungkin sedang agak banyak dibutuhkan ya terkait layanan yang banyak dibutuhkan pada akhir-akhir ini oleh mahasiswa khususnya mahasiswa yang semester akhir yaitu tentang layanan bebas mustaka oh ya hari ini Kamis 20 Agustus 2020 ini bertepatan dengan peringatan Satu Muharrem tahun baru hijrah 1442 hijrah kami berharap ini tidak mengurangi kegiatan live ini tidak mengurangi kekusukan kita semua dalam memperingati Satu Muharrem kita semua mungkin saya rasa bisa memetik hikmah dari apa persiwa hijrah Rasulullah ya dari Mekah ke Madinah itu menarik suatu hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang intinya dari hikmah itu adalah adanya satu perubahan yang positif dari mungkin dari yang tadinya masih kurang baik menjadi baik atau tadi yang sudah baik menjadi lebih baik pokoknya ada sesuatu yang positif yang membawa perubahan pada diri kita dan itu bisa memotivasi kita untuk lebih bersemangat ya untuk mencapai apa yang kita inginkan terutama dari kalau dari si mahasiswa terlebih semangat lagi belajar dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan bagi mahasiswa yang semester akhir yang sedang mencapai tugas akhirnya akan semakin terpacu dan lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya dan kami dari perpustakaan mensupport ya para mahasiswa sekalian dengan segala keterbatasan ini namun ini tidak mengurangi semangat kita semua baiklah selanjutnya di sini saya nanti tidak sendiri nanti saya ditemani oleh rekan saya Mbak Mufti kalau di feed itu di informasi yang sudah disampaikan bahwa ini nanti diberikan atau dipandu oleh saya dari tim informasi begitu namun karena sesuatu hal ke permasalahan sinyal sehingga di sini saya dari bagian informasi mewakili kawan-kawan yang lain gitu ya karena di informasi itu ada beberapa orang beberapa Bapak Ibu yang bertugas di sini saya mewakili dan nanti dibantu oleh aditemani oleh Mbak Mufti mungkin rekan-rekan pemustaka ingin tahu sedikit ya atau perlu saya share sedikit di sini untuk mengingatkan kembali terkait layanan informasi di mana saya bertugas sehari-hari di unit layanan ini kami memberikan layanan kepada pemustaka antara lain berupa yang jelas menyampaikan informasi ya karena bagian informasi menyampaikan informasi melalui berbagai media sosial atau sosmed yang paling aktif saat ini yang sering dilihat adalah instagram kemudian facebook juga dan twitter di sini kami tidak sendiri namun ada satu tim yang kita sebut tim sosmed yang mengelola informasi-informasi yang nanti akan dipublish ke pemustaka terkait info-info update khususnya selama masa pandemi ini ada update informasi yang itu harus segera diketahui kami berharap pemustaka juga tidak ketinggalan karena informasi ini cukup cepat perubahannya sehingga perlu satu usaha untuk cepat mendapatkannya juga tapi kami juga mendorong membantu pemustaka untuk dapat memperoleh informasi itu dengan benar dan adik kata pemustaka rekan pemustaka mengetahui ada info di instagram yang update kemudian sudah membaca tapi ingin kejelasan lebih jauh lebih ingin tahu lebih detailnya tidak apa-apa silakan menghubungi kami melalui kontak person yang ada di instagram atau melalui direct message di instagram atau melalui email juga bisa email lip at uin stripsuka dot ac id atau melalui wa ya begitu kemudian untuk selanjutnya tentang layanan maaf tadi baru sepotong informasinya ada lagi yang ini perlu saya sampaikan yang kami berikan layanan yang kami berikan di informasi adalah layanan kartu baca dan kartu sakti juga nah dua layanan ini selama masa pandemi tidak kami layankan nanti menunggu ada perubahan kebijakan di waktu yang akan datang karena kalau kartu sakti sendiri itu kan ada masa berlakunya cuma tiga bulan sedangkan masa pandemi atau darurat ini diberlakukan mungkin masih beberapa waktu beberapa masih bulan berikutnya itu masih atau belum ada kepastian sampai saat ini tapi semoga tidak lama jadi untuk memberikan layanan itu kami menunggu kepastian dulu nah kemudian untuk yang kartu baca juga ini kan diberikan kepada pemustaka dari luar nah untuk sementara karena kami juga mengikuti instruksi dari pemerintah dan pimpinan perpustakaan juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga jarak menghindari kerumunan gitu ya sehingga apa untuk meminimalisir penularan virus gitu nah ini untuk sementara kunjungan pemustaka dari luar belum diberikan ya kunjungan pemustaka dari luar itu belum dibuka begitu maksudnya kami berharap pemustaka dari luar bila ingin informasi dari perpus ya perpustakaan uwin mungkin bisa melalui sosial media yang ada saat ini kemudian nah disini untuk selanjutnya kita sampaikan juga terkait apa yang dilakukan di informasi adalah kami menerima hard copy ya hard copy tugas akhir dari pemustaka hard copy baik tugas akhir berupa tesis skripsi skripsi tesis desertasi dan laporan penelitian juga itu kami himpun di perpustakaan melalui penerimaan di layanan informasi nah begitu yang penyerahan tugas akhir ini juga menjadi salah satu bagian dari syarat bebas pustaka baiklah untuk selanjutnya mengenai bebas pustaka sendiri apa sih bebas pustaka itu bebas pustaka itu kan suatu satu kondisi ya satu kondisi atau status seorang mahasiswa yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sudah tidak memiliki tanggungan di perpustakaan tidak memiliki tanggungan buku tidak ada denda tanggungan denda tidak ada permasalahan lain di perpustakaan yang memungkinkan mahasiswa itu untuk bisa mengikuti proses judisium dan wisuda ya kemudian untuk informasi tentang bebas pustaka sendiri ini siapa sih yang memerlukan apakah hanya mahasiswa semester akhir saja menurut kami info ini perlu diketahui pula oleh mahasiswa yang masih di semester awal karena nanti dalam prosesnya nanti ada salah satu poin yang itu harus sejak awal itu terpantau ya misalnya itu tadi tidak ada tanggungan perpustakaan nah tanggungan perpustakaan itu kan bisa ada semenjak mahasiswa itu masih duduk di semester awal ketika dia jadi anggota aktif perpustakaan nah yang demikian ini yang harus terpantau kami selalu mengingatkan mungkin ketika saat isla education atau saat ketemu pemustaka mengingatkan supaya memantau ini ya status keanggotaannya terus apakah dia punya pinjaman buku yang belum dikembalikan itu harus dilihat sehingga tidak ada apa ya tanggungan itu tidak ngumpul di satu waktu saat dia akan lulus saat dia akan mengurus bebas pestaka kalau sampai itu menumpuk nah itu akan menjadikan beban pada mahasiswa yang akan memproses bebas pestaka sementara masa bebas pestaka untuk mengikuti judisium terdekat itu tidak panjang waktunya nah begitu jadi informasi tentang bebas pestaka ini juga perlu diketahui oleh mahasiswa yang masih di semester awal juga tadi bahwa bebas pestaka itu ada persyaratan ya persyaratannya tidak ada tanggungan buku tidak ada tanggungan denda dan sudah menyerahkan filenya dan menyerahkan hardcopy-nya nah ini nanti akan kita bahas satu persatu supaya menambah pemahaman kami berharap teman-teman pemestaka bisa tetap mengikuti live IG ini ya sampai nanti selesai supaya tuntas walaupun nanti tetap ada hal-hal yang mungkin itu ketinggalan atau apa itu bisa ditanyakan lebih lanjut tidak apa-apa kemudian untuk terkait poin pertama bebas pestaka ya bahwa mahasiswa itu tadi tidak ada tanggungan perpustakaan sudah kita sampaikan ya untuk masa selama masa pandemi ini perpustakaan perpustakaan yang suka memberikan layanan daring ya nah nanti pemestaka bila masih memiliki tanggungan buku sementara berada di luar area Jogja nanti bisa menghubungi bapak ibu yang bertugas melalui kontak person yang ada di instagram begitu jadi bisa dilakukan secara online atau juga bisa mahasiswa saat ini bisa menggunakan aplikasi secarik ya itu untuk aplikasi yang dibuat oleh tim SI untuk memantau apakah seorang mahasiswa itu memiliki tanggungan atau tanggungan pinjaman buku berapa tanggungan yang masih ia miliki jadi mahasiswa tidak perlu datang ke perpustakaan untuk menanyakan apakah dia masih punya tanggungan pinjaman buku atau tidak gitu kemudian untuk poin selanjutnya poin yang kedua itu mengenai aplikasi bukan aplikasi maksudnya disini bahwa untuk bebas perstaka itu kan menggunakan sistem online ya saat ini seperti yang sudah disampaikan melalui Instagram perpustakaan mulai tanggal 4 Agustus 2020 perpustakaan mengaplikasikan sistem bebas pustaka online yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik ini hal yang penting karena akan mempersingkat ya aktivitas bebas pustaka dan layanan akademik serta ini menjadikan lebih ringkas bersifat paperless kalau dulu ketika masih bebas perstaka manual maka diperlukan blanco-blanco surat-surat gitu ya yang itu digunakan untuk bukti bahwa ia sudah menyelesaikan satu item peseratan bebas perstaka nah repotnya kalau surat itu hilang blanco-blanco itu hilang nah harus balik-balik lagi ke pepustaka tapi dengan sistem online ini pemestaka tidak memerlukan blanco-blanco yang bersifat fisik itu tadi karena semua sudah bisa ditandai di sistem itu ketika seorang mahasiswa sudah menyelesaikan bebas pustakanya statusnya di sistem sudah bebas pustaka maka secara otomatis pada judisium onlinenya disitu poin bebas pustaka otomatis akan tercentang secara otomatis nah akan lebih ringkas simple gitu kemudian untuk selanjutnya untuk poin salat bebas pustaka itu ada yang kita sebut upload file ya mungkin lebih mudahnya disini akan saya perlihatkan ya bagaimana ketika mahasiswa harus melakukan bebas pustaka melalui layanan melalui sistem pustaka dot un strip suka dot ac dot id sebentar saya akan menyapa teman saya disini ada bu ya halo bu mufti selamat datang walaikumsalam bu mufti disini saya akan menunjukkan ke mahasiswa mengenai proses bebas pustaka secara umum ya karena jaringan di lingkungan saya dengan internetnya tidak terlalu lancar maka saya hanya membuat screenshotnya karena kalau menggunakan jaringan nanti malah menghambat ya nanti kita jadi terlalu lama jadi saya ambil screenshotnya saja mulai dari mahasiswa ketika akan melakukan proses bebas kita masuk ke laman pustaka.winsuka nah disini ini alamatnya ya pustaka.winsuka.acid itu mahasiswa akan melihat ada kolom username dan password silahkan itu diisi username dan password setelah itu setelah diisi maka nah akan muncul mahasiswa nama mahasiswa misalnya disini Eva Fosiah misalnya ya kebetulan ini Mbak Eva ini salah satu partai perpustakaan yang juga salah satu tim perpustakaan yang suka saya sudah diberi izin untuk menampilkan namanya disini kemudian disini di sebelah kiri kita lihat ada dua menu syarat bebas pustaka dan upload file tugas akhir disini kita pilih dulu syarat bebas pustaka kita klik nah nanti akan muncul seperti ini ya penjelasan tentang syarat untuk bebas pustaka itu apa saja nah untuk syarat pembayaran untuk pembayaran bebas pustaka bagi mahasiswa yang UKT itu tidak diperlukan ya untuk mahasiswa yang UKT disini di bagian bawahnya ada syarat bebas pustaka nah mahasiswa disini bisa memperhatikan ada poin-poin yang harus dipenuhi ya terkait pinjaman tidak ada tenggakan administrasi sudah meng-upload file kemudian sudah mencantumkan bebas pustaka luar UIN kemudian menyerahkan berkas kemudian ada sumbangan bebas pustaka nah mahasiswa disini langsung bisa melihat adik kata dia masih ada tanggungan pinjaman buku ya nah disitu di sistem akan tercantum sehingga bisa mengingatkan mahasiswa oh ini saya masih ada pinjaman jadi pinjaman ini harus dikembalikan dulu urusan sirkulasinya diselesaikan baru nanti dia bisa melanjutkan proses bebas pustaka bila ini dilompati ya tidak bisa ya harus satu persatu diselesaikan persoalan persyaratan ini ya ini kebetulan nah kok ada tunggakan seribu tidak apa-apa biasa mahasiswa ada tunggakan itu tidak apa-apa yang penting nanti bisa diselesaikan seperti yang saya cerita di depan tidak perlu ditunda-tunda sampai menjelang masa akhir perpelian begitu oke nah setelah ini dilihat ya kemudian kita lihat lagi kembali lagi ke yang menu di atas tadi yang sebelah kiri ini sarannya sudah dilihat sekarang kita tinggal upload file ya ini nah kita upload file klik nah sebelum mengupload file di kolom yang disediakan disitu ada surat pernyataan pengalihan copyright nah ini seyogyanya dibaca dulu ya sampai selesai sampai bawah pengalihan copyright jadi nanti copyright itu dialihkan ke pihak pengelola ke pihak perpustakaan begitu nah dibaca sampai selesai kemudian setelah itu mahasiswa harus mengklik disini ya persetujuan nah klik persetujuan kalau ini tidak di klik tidak dicentang maka tidak bisa melanjutkan proses perpustakaan ini di klik dulu selama di klik itu kemudian nanti setelah di klik masuk kemudian apa upload file pdf nah upload file pdf ini sebelumnya terkait pdf sudah ditentukan bahwa file pdf yang diserahkan itu ada tiga filenya kalau mahasiswa sudah memiliki satu file tugas akhir maka itu nanti harus dibuat menjadi tiga file diberi nama file satu file dua dan file tiga file satu itu nanti yang berisi bagian awal dari tugas akhir bab satu dan bab terakhir dari tugas akhir itu bab terakhir dan lampiran yang mendukung kemudian file dua itu berisi bagian tengah tugas akhir dari bab dua sampai sebelum bab terakhir ada pun file ketiga itu adalah keseluruhannya dari awal bab sebelum bab satu sampai bab terakhir dan lampiran itu protectnya nah itu nanti di upload satu per satu disini untuk file-nya bisa 50 megah gitu ya nah itu caranya ini secara umum begitu ya kemudian disini nah ada satu yang perlu mahasiswa tahu bahwa dia harus membuat bookmark jadi file pdf itu harus dilengkapi bookmark bookmark itu apa bookmark itu pemandu pemandu pembaca untuk menuju ke halaman yang ingin dibacanya jadi seperti daftar isi ya tapi untuk membuka lembaran bab yang dituju atau halaman yang dituju dalam satu file misalnya disini dia ingin membuka bab dua tinggal di klik aja nanti otomatis halamannya akan membuka nah ini dibuat sendiri oleh mahasiswa ya kalau mahasiswa mungkin kurang paham dengan cara pembuatannya sekarang sudah banyak jasa-jasa yang menawarkan pembuatan bookmark nah satu lagi disini ada kalau kita lihat ada seperti membayang itu ya di teks itu itu disebut watermark ini mahasiswa sering menanyakan watermarknya bagaimana ya watermark tidak perlu dibuat mahasiswa tidak perlu membuat watermark watermark hanya dibuat oleh bagian repository saja ya oh ya mungkin saya lupa tadi menyampaikan ya bahwa untuk bebas pustaka ini di perpustakaan menjangkau tiga unit layanan ya atau lebih ya antara lain menjangkau layanan sirkulasi layanan repository informasi ya itu empat ya kalau tata usaha dulu waktu manual kita menjangkau juga tata usaha gitu tapi untuk ini yang online sirkulasi repository informasi ya nah kemudian nah ini satu lagi yang mahasiswa tanya tentang surat pernyataan bebas pustaka itu juga harus di upload nah saran saya untuk upload surat bebas pustaka ini bebas pustaka dari luar itu berbarengan ya berbarengan saat mengupload file pdf-nya supaya ketika di verifikasi itu bisa runtut berbarengan dan proses verifikasi bisa lebih cepat kalau tertunda waktunya itu bisa terlewakan dan bisa tidak terverifikasi dan harus melakukan dulu nah jadi waktunya jadi lebih panjang tapi kalau sekaligus itu verifikator akan lebih mudah verifikasinya kemudian disini mungkin bisa saya kasih contoh atau mungkin cukup disini dulu dari Mbak Mufti ini sebagai salah seorang verifikator ya Mbak Mufti ini Bu Mufti itu sebetulnya awalnya tugas pokoknya di bagian referensi ya namun kemudian juga terlibat dalam kegiatan verifikasi untuk upload file pdf jadi mungkin di lapangan juga banyak menemui hal-hal yang itu penting untuk disampaikan supaya mahasiswa itu lebih memahami lagi hal-hal yang perlu diketahui disampaikan maka online ini mbak Mbak Mufti mungkin ada yang mau disampaikan dulu begitu ya terima kasih Bu Isra disini saya saya sekarang ini bertugas sebagai salah satu sebagai verifikasi upload tugas akhir yang sudah di upload mahasiswa disini tentunya saya hanya ingin sedikit ini ya tentang apa sih yang perlu dipersiapkan lebih dahulu ketika mau upload mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Isra tentang apa saja yang dipersiapkan yang jelas adalah ada tiga file yang harus disiapkan adalah file skripsi yang keempatnya harus ada surat pernyataan bebas pustaka yang sudah harus siap nanti berbarengan di upload setelah file skripsi karena apa ketika ketiga file itu sudah di upload kemudian misalnya pagi gitu ya kemudian keluar dia baru nanti malam atau besok bahkan itu baru upload surat pernyataan bebas pustaka nah itu nanti tidak akan yang nomor empat yang surat pernyataan bebas pustaka ketika itu tidak berbarengan nanti tidak akan masuk dalam list yang perlu kami verifikasi lagi jadi itu yang mengetahui mahasiswanya sendiri gitu jadi sebaiknya ketika upload itu berbarengan ke empat file tersebut itu biasa terjadi karena banyak yang tanya kok yang surat pernyataan bebas pustaka saya tidak dicetang bu gitu ternyata itu beda waktu bahkan beda hari jadi itu ketika surat pernyataan itu beda hari ya yang ketahui hanya mahasiswa itu karena tidak masuk dalam list kami gitu kemudian kemudian saya ingin menjelaskan tentang file-file tersebut misalnya file pertama itu persiapkan yaitu cover kemudian bab satu dan bab terakhir misalnya cover itu mencakup beberapa hal ada halaman pengesahan ada surat pernyataan kayak gitu nah yang sering ada apa permasalahan itu misalnya halaman pengesahan itu harus ada stempelnya harus ada stempel asli kemudian baru di scan kemudian yang diperhatikan juga tentang surat pernyataan keaslian itu harus ada matre dan ditanda tangan kemudian baru di scan ada beberapa itu yang tidak pakai matre apalagi tanda tangan jadi cuman kosongan kayak gitu jadi itu kami tolak kayak gitu kemudian juga yang perlu diperhatikan di cover itu adalah daftar isi daftar isi ketika masih semua membuat daftar isi secara otomatis itu ketika nanti bab dua sampai bab sebelum bab terakhir misalnya bab dua sampai bab tiga itu terpotong itu otomatis daftar isinya akan error gitu nah itu ada yang dikirim error-error semua otomatis itu juga kami tolak itu juga permasalahan jadi harus di edit ulang secara manual mungkin ya gitu ya nanti jadi bisa bisa rapi kembali gitu kemudian lagi yang kami infokan juga bahwa matre untuk surat pernyataan keaslian itu harus berbeda dengan matre lain misalnya ada surat pernyataan lain lagi misalnya bebas pelagiarisme gitu itu matre nya harus berbeda jangan sampai ada yang sama gitu kami akan melihat penverifikasi itu sampai sedetail itu gitu karena ada yang sama akhirnya kami tolak apalagi sama juga dengan ini tiga file sama surat pernyataan bebas pustaka luar itu juga sama matre yang otomatis kami tolak kemudian untuk bab satu jelas tidak ada masalah kemudian sama bab terakhir nah bab terakhir ini nomor halamannya juga harus sesuai dengan yang asli bukan berarti ketika bab satu itu halaman satu sampai sepuluh kemudian bab limanya sebelas bukan jadi kalau bab terakhirnya itu halaman 75 ya harus dibuat 75 kayak gitu jadi selanjutnya kemudian yang dipersiapkan untuk file kedua itu juga biasanya adalah masalah bookmark semua file biasanya kalau file satu tidak ada bookmark itu otomatis biasanya file dua juga tidak ada bookmarknya file tiga juga tidak ada jadi itu juga kami tolak itu harus diperhatikan banget tentang untuk bookmarknya kemudian file tiga itu file tiga full text dari cover sampai terakhir lampiran-lampiran dan kurikulum vitae kurikulum vitae harus ada juga kalau tidak ada kami juga akan menolaknya yang keempat adalah file bebas pustaka dari luar win kalau bebas pustaka itu didapatkan diperoleh dari BPAD mungkin itu tidak ada masalah di scan langsung bisa kami terima tapi kalau bikin pernyataan itu tadi hati-hati dengan materinya harus berbeda gitu ya kemudian masalah yang sering saya hadapi di WA itu apa sih gitu biasanya yang pertama itu banyak banget bu susah banget uploadnya bu kayak gitu terus adakah solusinya selain pakai sistem katanya gitu nah mulai tanggal 4 ini 4 Agustus itu semuanya harus pakai sistem jadi kami hanya bisa meminta cari sinyal yang kuat yang pertama yang kedua adalah cari jam-jam yang tidak sibuk kemudian yang ketiga ya harus dicoba terus-menerus sampai berhasil kayak gitu bu kemudian ada lagi misalnya bu saya itu sudah upload barusan kayak gitu terus nelfon kayak gitu ya itu ya yang jadi permasalahan juga bahwa kami juga butuh waktu untuk melakukan verifikasi kayak gitu apalagi sekarang masa-masa sibuk seperti ini ya itu banyak banget kemarin sore aja hanya dalam waktu berapa jam itu sudah masuk 20 kayak gitu jadi kami butuh waktu untuk itu ya beberapa mungkin kalau pas sibuk itu ya bisa satu hari kayak gitu atau maksimal itu dua hari itu sudah maksimal kalau memang banyak banget kemudian sebenarnya sih kalau sudah lengkap kalau sudah lengkap semua file-nya itu sudah bagus sudah ada bookmark-nya semuanya sudah beres itu sebenarnya sebentar aja tapi kalau tidak itu itulah yang memakan waktu karena harus kami tolak kemudian ada juga permasalahan yang sering ditanyakan itu book saya sudah bebas pustaka sudah upload juga sudah bebas pustaka tapi kok di CIA itu belum centang ya book kayak gitu nah terus yang kami minta pasti itu silahkan di screenshot sistemnya sistem informasi perpustakaannya sistem pustakanya silahkan di screenshot seperti tadi yang dikatakan Wiesel mungkin bisa saya terlihatkan nah seperti ini kita lihat dulu di sistemnya sebelum kita tanya kenapa di siang belum centang permasalahannya ada di sini nanti kita lihat permasalahannya di nomor berapa di poin berapa kalau poin satu dan dua itu tentang sirkulasi poin tiga dan empat itu masalah tentang file jadi misalnya bisa WA saya kok file nomor empat belum tercentang ya book kayak gitu jadi dilihat dulu permasalahannya jadi kami akan bisa menjawab mencarikan solusi apa yang terjadi kayak gitu kalau nanti semuanya sudah tercentang hijau seperti itu tapi di siangnya belum nah itu tugas saya nanti untuk membebas pustaka itu nanti akan cepat begitu bu oke itu dari mbak mufti dari ibu mufti ya tips-tips bagi mahasiswa bagaimana supaya uploadannya itu bisa langsung diterima lancar gitu ya mungkin di sini saya juga bisa memperlihatkan ya contoh bagaimana tampilan di pustaka itu untuk file yang untuk mahasiswa yang sudah berhasil bebas pustaka nah contohnya seperti ini nah ini maka ada tanda centang hijau pada sisi kanan untuk semua poin kan ada beberapa poin di sini nah ini sudah centang hijau semua ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah bebas pustaka nah statusnya bisa dilihat sudah bebas pustaka ini mas hari kedaya tulang itu yang contoh sudah bebas pustaka di sistem kemudian untuk yang masih bermasalah nanti mahasiswa bisa melihatnya di sini ada tertulis ada pesan dari bagian repository-nya bahwa mahasiswa itu setelah upload itu harus melihat kembali di sistem kalau-kalau ada perubahan ada bagian yang harus dirubah nah di sini tampak file yang dicoret pada itu ya di warning di warning di warningnya situ di bagian yang di warning itu bahwa mahasiswa harus memberikan bookmarknya karena belum ada bookmarknya di file pdf-nya begitu ini contoh yang harus diketahui mahasiswa ya kadang mahasiswa tidak melihat lebih detail ada apa dengan hasil verifikasi itu gitu apalagi ya kemudian itu sudah untuk file-nya mungkin seperti itu ya Bu Mufti ya untuk persyaratan yang harus di upload terkait file kemudian poin yang terakhir syarat bebas pesaka itu adalah hard copy untuk hard copy-nya nanti pemesaka bisa melihat di sini di digilip ketentuannya di digilip.win sesuka.acid 28 gas miring 28 958 nah ini tentang draft persyaratan penyerahan tugas akhir saya miringin gini draft persyaratan penyerahan tugas akhir hard copy yang untuk hard copy ini tentunya selama masa pandemi ini tidak diwajibkan sering mahasiswa itu bertanya syarat untuk hard copy itu seperti apa apakah harus diserahkan atau tidak wajib kalau sekarang memang tidak wajib tapi saya menyarankan bagi mahasiswa yang ada di seputar Jogja alangkah baiknya kalau bisa menyerahkan begitu tapi kalau dia berlokasi di luar Jogja perpustakaan tidak ingin memberatkan jadi tidak menyerahkan itu diperbolehkan karena hard copy itu juga masih saat ini masih diperlukan selama belum ada akses full text ke PDF tugas akhir kemudian apa lagi ya Mbak Mesti di depan ada yang mau saya sampaikan tadi agak lupa di depan bahwa nah ini saya menampilkan aplikasi si carik hasil dari hasil hasil karya bagian tim S ini nah nanti pemustaka bisa lihat disini si carik itu seperti ini nah ada di website perpustakaan maaf di instagram perpustakaan nah ini tinggal mengisi name dan passwordnya pemustaka masing-masing ya untuk mengetahui apakah masih ada tanggungan perpustakaan tanggungan buku pinjaman atau tidak gitu nah oke kemudian untuk layanan selama masa pandemi ini jangan lupa pemustaka untuk tetap melihat ya memantau instagram perpustakaan yang sudah disusun sedemikian rupa supaya mahasiswa itu tidak ketinggalan informasi meskipun demikian ketika ada yang tidak tahu dan tidak membuka instagram tetapi menanyakan satu hal ya tentu kami jawab itu berarti tidak kami beri jawaban meskipun kemudian nanti kami juga mengalahkan untuk melihat instagramnya gitu mungkin dari mbak Mursi ada lagi yang mau disampaikan terkait bebas pustaka ini oh iya ada yang saya jadi ingat bahwa apa tugas akhir itu kan bebas pustaka judisium itu ada batas akhirnya ada batas air judisium disini saya mengimbang supaya rekan-rekan pustaka utama mahasiswa tugas akhir itu bila ingin memperhatikan batas akhir judisium kalau judisium itu tanggal 20 berakhir maka seujiannya upload tugas upload pdf itu dilakukan dua hari sebelum judisium berakhir nah ini untuk memberi kesempatan kepada tim verifikator untuk bekerja dengan leluasa begitu lebih leluasa tidak terburu-buru ya dan bisa bekerja selama hari atau jam bekerja tapi kalau mahasiswa itu uploadnya mepet-mepet sementara juga ingin segera judisium nah itu efeknya saya rasa kurang mendukung ya bagi tim verifikator juga bagi mahasiswa itu sendiri karena untuk sistem online ini itu lebih strict ya lebih tegas gitu pembatasan-batasan itu lebih jelas daripada ketika sistem manual ya sistem manual itu seolah-olah seperti ada yang sangat terlompati begitu tidak apa-apa proses yang terlewati nanti balik lagi itu tidak apa-apa tapi kalau untuk manual itu tahapan-tahapannya itu sudah jelas dan tingkat waktunya juga jelas gitu nah jangan sampai kita ini dari sisi verifikator dari sisi pengelola perpestanaan dan dari sisi mahasiswa itu semua dalam kondisi yang apa ya agak tegang gitu ya di masa-masa akhir-akhir Mbak Mufri ini agak tegang juga kemarin mungkin sangat banyaknya permintaan untuk verifikasi itu nah kebetulan saya juga verifikasi jadi bisa merasakan begitu ya betapa tegangnya saat-saat seperti hari ini air-air ini begitu itu karena mungkin mahasiswa belum melihat beratasi akhir judisiumnya jadi mereka mepet-mepet gitu ya last minute selalu last minute ya kan makanya info bebas pesaka ini disampaikan juga diharapkan diketahui juga oleh mahasiswa yang hidup di semester awal tengah gitu ya pantau-pantau saja jadwal yang ada di kalender akademik gitu supaya semuanya itu memiliki waktu longgar dan tidak ada tekanan tekanan gitu tekanan hidup supaya semuanya itu bisa nyaman sekarang ini sistem online kita melakukan layanan daring jadi jarang ketemu mahasiswa mahasiswa hanya komunikasi lewat WA gitu ya kita tidak berdapat langsung jadi kita tidak tahu kondisi psikologis sesungguhnya mahasiswa seperti apa namun ketika kita pengalaman dulu layanan apa namanya luring gitu ya saat bebas pesaka saat-saat dimana kita menyaksikan banyak mahasiswa yang tegang bahkan ingin sampai apa tidak bisa menahan air mata begitu tuh sering terjadi karena ya ini hal-hal yang selalu apa ya mendesak tapi ini segera diselesaikan saya saya berharap itu bisa berkurang ada lagi kayaknya sudah cukup ya Mbak Mufti ya info selanjutnya atau hal-hal lain yang ingin diketahui mungkin nanti pemistaka bisa langsung ini aja DM silahkan DM atau WA lagi-lagi WA atau Jafri ke nomor-nomor pustakawan yang itu ada tuh di Instagram silahkan dipilih oke terima kasih atas atensinya semua penustaka sampai di akhir waktu nih saya rasa saya tidak tahu jamnya jam saya udah jam 2 benar ya Mbak ya kurang 5 menit kurang 5 menit ya kayaknya di ruangan ini ada 2 jam saya yang satu masih kurang saya percaya kurang 5 menit aja deh soalnya tadi waktu mulai terlalu melihat jam oke semoga ini bermanfaat ya kan kalaupun pemistaka ada yang tidak menyaksikan live di jam ini nanti bisa melihat tayangan ini nanti melalui story story IG Perpusuin Yogyakarta biasanya juga nanti saya masukkan ke ininya apa yang atas itu story yang bawah itu sorotan ya disorotan itu nanti akan persimpan lebih lama biasanya disitu bisa diulang-ulang semua tayangan live IG itu saya masukkan disitu sorotan itu itu kayaknya lebih lebih awat disitu oke mari kita akhiri ya terima kasih perhatian semuanya terima kasih Mbak Mufti Mbak Mufti Selamat sehat Amin 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 Selamat Tahun baru hijrah Semoga Baratah Oke Sampai lagi Lain kesempatan Wabilahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh